DPR RI hari ini menggelar rapat paripurna pengesahan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Rapat paripurna akan mengesahkan Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI menggantikan laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Komisi 1 telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Panglima TNI di Gedung DPR pada tanggal 13 November lalu. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang memantau jalannya sidang paripurna terkait dengan agenda pengesahan calon Panglima TNI. Tifal, hingga saat ini bagaimana perkembangan terkait dengan pengesahan dan apakah sudah disahkan oleh rapat paripurna DPR terkait dengan Panglima TNI? Masih belum karena masih dalam masa skor sebelum akhirnya masuk kepada poin untuk pengesahan dari hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dijalankan oleh Komisi 1 DPR RI terhadap calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Yang saya lihat tadi beberapa, kira-kira satu menit yang lalu, Jenderal Agus Subianto sudah tiba di ruang rapat atau ruang sidang paripurna DPR RI dan ini tinggal menunggu hasil putusan saja sehingga nantinya akan diputuskan apakah seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat ataupun juga sidang paripurna hari ini menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang sudah dijalankan oleh Komisi 1 terhadap Jenderal Agus Subianto atau tidak. Tapi yang jelas bahwa untuk sejauh ini rapat akan segera dimulai beberapa saat lagi tinggal menunggu pimpinan DPR dalam hal ini ketua DPR Puan Maharani kembali masuk ke dalam karena tadi sempat diskors beberapa saat, ada agenda-agenda lain sebetulnya sudah dijalankan oleh DPR dalam sidang paripurna hari ini. Salah satunya adalah poin pentingnya yang juga ditunggu oleh publik adalah hasil ketetapan dari DPR RI secara kelembagaan terhadap satu nama yang diusulkan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam surat Presiden yang sudah dilayangkan kepada DPR RI bahwa Jenderal Agus Subianto ini menjadi calon tunggal, satu-satunya nama yang diusulkan Presiden sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Yudo Margono. Perlu kita ingat juga bahwa pada tanggal 13 November tahun 2023 lalu Jenderal Agus ini sudah menjalani tes ataupun juga uji kelayakannya kepatutan yang didalankan oleh Komisi 1 DPR RI dan ada beberapa agenda yang berlangsung secara terbuka saat itu sudah disampaikan dalam agenda itu bahwa sudah diterangkan visi misi Jenderal Agus Subianto apabila kemudian disahkan menjadi penerus dari Laksamana Yudo Margono selaku pimpinan dari Lembaga Tentara Nasional Indonesia termasuk juga ia memaparkan visi misinya itu ada lima poin sebetulnya yang tertuang dalam visi TNI Prima yang dipaparkan kepada DPR RI atau Presiden Komisi 1 ada lima visi atau lima misi yang dijalankan atau yang disiapkan oleh Agus Subianto ini yang pertama memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis poin yang ketiga atau misi yang ketiga yakni memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian kementerian dan lebaga serta komponen bangsa lainnya dua poin lainnya yakni mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang terakhir mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas dan spektrum ancaman poin yang juga tak kalah menarik untuk dicermati adalah sikap dari tentara nasional Indonesia selama gelaran pemilihan umum serentak yang bakal berlangsung 14 Februari 2024 nanti terlebih masalah netralitas yang belakangan ini masih menjadi persoalan yang cukup serius disoroti terutama dalam hal ini oleh tiga pasang calon Presiden dan Wakil Presiden Agus juga menerangkan atau menegaskan posisi dari TNI yang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku TNI harus netral dan tidak terlibat dalam politik praktis terutama dalam hal ini berhubungan langsung dengan pemilu pres pemilu serentak 2024 ketua DPR sudah masuk lagi ke dalam ruang sidang dan kita akan langsung saksikan bagaimana proses dari berjalannya sidang paripurna terhadap calon tunggal panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini Purna Dewan hari ini yaitu laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 November telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk melaksanakan pembahasan atas surat Presiden RI nomor R57 tanggal 27 Oktober 2023 perihal pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI berdasarkan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia menyatakan bahwa panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI yang terhormat Saudari Mutia Fiyadah Hafid untuk menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon panglima TNI Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati calon panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SE, MSI dan juga hadirin sekalian yang berbahagia Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Bedaya, Salam Kebajikan Kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT karena hari ini kita dapat berkumpul dalam forum yang amat mulia yaitu Rapat Paripurna dalam kondisi sehat walafiat Perkenankan saya mewakili Komisi 1 melaporkan hasil pembahasan Komisi 1 DPR RI terhadap pemberian persetujuan pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI kepada Rapat Paripurna DPR RI hari ini Saudara pimpinan dan anggota dewan serta hadirin yang kami muliakan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ketua DPR RI bahwa Komisi 1 telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat BAMUS tertanggal 8 November 2023 untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI sebagaimana surat Presiden RI yang telah disampaikan kepada DPR RI yaitu surat dengan nomor R Strip 57 Garing Pres Garing 10 Garing 2023 tertanggal 27 Oktober 2023 perihal pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI menindaklanjuti penugasan tersebut Komisi 1 melalui Rapat Internal Komisi 1 tertanggal 9 November 2023 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI pada tanggal 13 November 2023 dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti penugasan tersebut Komisi 1 pada 13 November 2023 telah melaksanakan rapat untuk mendengarkan pemaparan visi dan misi dari calon panglima TNI dan akhirnya setelah mendengarkan mempertimbangkan pandangan dari fraksi-fraksi dan juga seluruh anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon panglima TNI dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 2 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR didasarkan atau dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat maka Komisi 1 DPR RI memutuskan dua poin yang pertama menyetujui pemberhentian dengan hormat laksamana TNI Yudo Margono SEMM sebagai panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya poin dua memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai panglima TNI Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia demikian laporan Komisi 1 terhadap hasil pembahasan tentang pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan panglima TNI dalam kesempatan ini izinkan saya mewakili pimpinan Komisi 1 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan DPR RI seluruh anggota Komisi 1 DPR RI pimpinan fraksi atas kerjasamanya dan juga izinkan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat dan juga kalangan pers atas seluruh perhatian atas seluruh masukan dan peliputan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung tidak lupa kepada Sekjen DPR RI khususnya Sekretariat Komisi 1 kami juga ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja produktif dalam pelaksanaan pembahasan selanjutnya Komisi 1 berharap bahwa rapat paripurna DPR RI pada hari ini dapat menetapkan persetujuan terhadap Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai panglima TNI sebelumnya atas penetapan rapat paripurna DPR RI pada hari ini kami mengucapkan terima kasih demikian bila itafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan Komisi 1 DPR RI Ketua ditandatangani Mutia Fiada Hafidh selamat menikmati Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi 1 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya Sidang Dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon panglima TNI tentang pemberhentian laksamana TNI Yudho Margono SEMM dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai calon panglima TNI tersebut dapat disetujui setuju selanjutnya perkenankan kami memperkenalkan calon panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI untuk itu kami persilahkan maju ke depan MIMBER terima kasih selamat menikmati pasca rapat paripurna ke-9 masa persidangan ke-2 tahun 2023-2024 yang telah dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani mengesahkan Jenderal Agus Subianto sebagai calon panglima dan panglima TNI dan yang menggantikan laksamana Yudho Margono yang memasuki masa pensiun sebelumnya Agus Subianto telah memaparkan dalam fit and proper test di depan Komisi 1 DPR pada tanggal 13 November lalu dari Komisi 1 ia memaparkan terkait dengan visi TNI yang prima yakni profesional responsif, integratif, modern, dan adaptif Agus sempat menyatakan bahwa memelihara dan memantapkan profesionalisme dari TNI sebagai alat pertahanan negara dan kedua meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis lalu ketiga terkait dengan kemampuan TNI yang integratif bersama dengan kepolisian dan keempat memujudkan modernisasi alutsista dan terakhir memujudkan TNI yang adaptif dan yang paling penting terkait dengan tahun pemilu atau tahun politik Jenderal Agus Subianto di depan awak media sempat menyatakan bahwa TNI tetap dalam koridor dan netralitas TNI adalah harga mati yang paling penting terakhir sempat yang paling penting Terima kasih.